Dia menjadi berkat Nah, ibu saudara-saudara yang dikasihnya oleh Tuhan Saat ini firman Tuhan datang kepada kita Mengajari kepada kita Siapa yang akan diberkati Nah, pada waktu itu Abramnya diberkati Tapi firman Tuhan pada kalam hari ini Mengajarkan kepada kita bahwa Kita akan diberkati oleh Tuhan Untuk siapa berkat Tuhan itu diberikan Bagaimana kita diberkati dan menjadi berkat Bagaimana ibu saudara-saudara Ini firman Tuhan datang kepada Abram Disitu dikatakan ayat yang pertama Berfirmalah Tuhan kepada Abram Pergilah dari negerimu, dari sana saudaramu Dari rumah bapamu ini Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu Nah, firman Tuhan Saya akan bertanya bagaimana Agar kita bisa menjadi berkat Kita diberkati dan kita bisa menjadi Berkat untuk banyak orang Yang pertama adalah Kita mendasarkan hidup kita kepada firman Tuhan Bapak ibu saudara-saudara Kalau kita baca di sini Ini pada saat itu Abram itu Tidak punya pegangan apa-apa Abram itu Kalau secara logika manusia Pasti dia akan berpikir dulu Merenungkan semuanya dulu Saya akan ke sana Ke suatu kota yang akan Tuhan tunjukkan kepadaku Tetapi aku tidak tahu itu di mana Kalau secara logika Itu sebisanya itu Firman Tuhan datang kepada saudara-saudara Pergilah ke suatu tempat Pasti Bapak ibu akan berpikir Saya akan kemana Nanti kalau sudah sampai sana Saya akan tinggal di mana Tempatnya seperti apa Saya akan makan apa Kehidupan di sana seperti apa Pasti banyak sekali Yang akan kita renungkan Akan banyak sekali yang kita pikirkan Tetapi firman Tuhan Ini Abram Membuat firman Tuhan itu Menjadi dasar Untuk dia berharap kepada Tuhan Untuk dia percaya Kepada Tuhan Jadi firman Tuhan mengajarkan kita Bahwa kita harus mendasarkan hidup Kepada firman Tuhan Kenapa? Karena firman Tuhan itu Begitu penting dalam kehidupan kita Firman Tuhan itu sangat penting Dalam kehidupan kita Bapak ibu tahu dasar Dasar itu harus kuat Kalau rumah ini dibangun Kalau dasarnya gak kuat Akan cepat rusak Cepat robo dan lain sebagainya Demikianlah dengan kehidupan kita Kalau kita mau melakukan sesuatu Kalau kita mau menjadi berkat Atau kita mau hidup kita diberkati Kita harus punya dasar yang kuat dulu Tentang kebenaran firman Tuhan Firman Tuhan itu Yang memberikan direction Atau arahan di dalam kehidupan kita Jadi kita harus jadikan firman Tuhan itu Sebagai dasar Karena firman Tuhan itu Merupakan arah di dalam kehidupan kita Ketika kita mau sampai ke suatu tujuan Kita harus jadikan firman Tuhan Sebagai arahan Atau direction dalam kehidupan kita Firman Tuhan di dalam masmur Kalau bapak ibu menghafalnya Itu di dalam masmur 109 Ayat 105 Itu mengatakan bahwa Firmanmu itu berita bagi kapiku Dan terang bagi jalan Jalan Bagaimana kita mau diberkati Kalau kita masih hidup di dalam kegelapan Kita butuh firman Tuhan untuk menerangi hidup kita Kita butuh firman Tuhan untuk menonton kehidupan kita Menjadi lebih baik lagi Jadi firman Tuhan itu menjadi pedoman Menjadi patungan di dalam kehidupan kita Seperti itu bapak ibu saudara-saudara Jadi semisalnya kita mau Tujuan kita ke sana Kita ingin mendapatkan sesuatu yang ada di depan sana Tetapi kita saat ini dalam keadaan gelap Itu akan susah untuk mendapatkan hal Yang ada di depan sana Jadi kita butuh terang itu Supaya terang itu bisa menerangi kita Bisa menonton kita kepada Sesuatu yang ingin kita dapatkan di depan sana Nah bagaimana kita bisa memberkati orang di sekeliling kita Kalau kita saja masih hidup di dalam kegelapan Nah dengan seperti itu Kita menjadikan firman Tuhan sebagai terang di dalam kehidupan kita Sehingga kita selain Selain menjadi bangsa yang besar Terus Namanya Masyur Dia juga akan menjadi berkat untuk banyak orang Dia ada mayat yang ketiga Dan aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Dan olehmu Semua kaum di muka bumi Akan mendapat berkat Menjadi saluran berkat Bapak itu Saudara-saudara Itulah balasan yang akan kita dapatkan Kalau kita mau sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Kita bukan saja diberkati Secara pribadi Tetapi dimanapun kita berada Tempat tinggal kita Bangsa yang kita Ada di tempat itu Akan diberkati oleh Tuhan Keluarga kita akan diberkati oleh Tuhan Sana saudara akan diberkati oleh Tuhan Namanya akan menjadi Masyur Makanya sampai sekarang Abraham Menjadi bapak seluruh orang percaya Namanya sampai sekarang masih sangat terkenal Masih sangat luar biasa Kenapa? Karena dia taat melakukan perintah Tuhan Dia taat melakukan perintah Tuhan Pada saat itu Bapak Ibu Bagaimana kita bisa taat kepada firman Tuhan Kita Kalau tidak punya iman Kita tidak bisa taat kepada firman Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudara Mungkin pada saat itu Abraham pergi dari tempat tinggalnya Ke suatu tempat yang Tuhan tunjukkan kepadanya Dia Berjalan dengan penuh iman dan keyakinan Bapak Ibu Karena benar-benar belum pernah melihat Belum pernah benar-benar Tidak mengerti kemana